kembali lagi di channel rumah kebun organik hari ini kita akan membuat POC yang berbahan dasar itu adalah air leri atau air sisa pencucian beras ini biasanya kan dibuang ternyata kan ada banyak kandungan yang ada di dalamnya yang bermanfaat untuk tanaman kita penggunaan air leri sendiri bisa kita pakai langsung atau aplikasikan langsung dengan cara disiram di ketanaman kita atau kita bisa buat jadi POC ya nanti manfaatnya tentunya lebih maksimal jadi bahan-bahan yang kita perlukan air leri pertama yang kedua ada gula merah kalau ada sebenarnya ada molase molase itu tetes tebu tetapi karena nggak ada kita pakai gula merah atau bisa ada juga gula putih kalau semuanya tidak ada dan selanjutnya kita juga bisa pakai empat kita menggunakan empat pertanian jadi untuk tanaman ini sebagai starter yang membawa mikro organismenya sehingga proses sehingga proses fermentasi atau inkubasinya nanti bisa berjalan dengan baik ini ada beberapa bakteri raut fosfat ada laktobasilius dan lain sebagainya jadi ini yang akan kita pakai air lirinya sendiri sekitar satu setengah liter jadi nanti kita akan campurkan semua cara membuatnya adalah ada yang tanya apakah langsung dicairkan Pak nah ini kita mau langsung cairkan di sini aja nggak perlu dimasak ini kita hancurkan langsung di sini ini air lirinya yang cucian pertama ya Terima kasih selamat menikmati selanjutnya kita kasih EM4 jadi kalau 1 liter kita akan kasih 1 tutup tapi kalau 1,5 liter kita akan kasih 1,5 tutup sekali lagi EM4 ini nanti akan sebagai starter untuk mikroorganismenya jadi kita kasih 1,5 Aduh selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah jerigin atau wadah apa saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan diamkan campuran bahan yang kita sudah buat tadi selamat menikmati setelah itu kita bisa pakai untuk perubahan perbandingan untuk aplikasinya perbandingan pemakaiannya itu satu ini kita bisa campurkan dengan tiga sampai lima jadi misalnya contoh satu liter bisa dengan tiga liter air atau lima liter air tergantung kebutuhan tanamannya jadi seperti itu kandungan yang ada di dalam air cucian beras itu antara lain ada protein karbohidrat lemak serta unsur hara dan jat perangsang tumbuh yang sangat berguna untuk tanaman jadi dapat memacu pertumbuhan akar dan juga untuk bunga dan buah jadi mol dari air beras ini sangat bermanfaat untuk tanaman jadi limbah atau sisa cucian beras yang biasanya kita langsung buang kita bisa pergunakan kembali hanya tinggal kita tambah dengan beberapa bahan yang lain seperti gula merah dan M4 M4 juga murah hanya Rp25.000 demikian tips dari saya nanti pemakaiannya perbandingannya tergantung kebutuhan jadi keadaan tanaman seperti apa bisa satu banding tiga dan satu banding lima dengan cara disiramkan demikian tips dari saya Julianto Samosir dan channel rumah kebun organik mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk kebun skala rumah tangga dan juga kebun konvensional bisa menggunakan ini salam sukses salam tani dan salam ketahanan pangan keluarga selamat menikmati